Usai Garuda Muda U17 ditekup timnas Malaysia 51 pada kualifikasi Piala Asia U17, pelatih timnas U17 Bima Sakti langsung merespon kegagalan timnya. Namun sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbarunya. Dan kalau sudah mari kita simak videonya berikut. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memberikan respon ke awat media saat wawancara persusai laga Malaysia vs Indonesia U17. Ia selaku pelatih timnas meminta maaf karena gagal meloloskan skuad Garuda Asia menuju putaran final Piala Asia U17 2023. Namun, dia meminta timnya untuk lekas bangkit dan tak berlarut-larut dalam kesedihan karena ke depan ada ajan Asian Youth Games di China. Mantan kapten timnas Indonesia itu menyebut karir pemain-pemain di timnas U17 Indonesia masih panjang. Karena itu, mereka tak boleh berputus asa dan biarlah kegagalan itu menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Ada jadwal Asian Youth Games di China. Persiapan sudah satu bulan lebih, mereka harus bangkit. Tidak boleh putus asa, tuturnya. Namun, jadwal Asian Youth Games China yang menurut Bima Sakti akan digelar beberapa bulan ke depan, sepertinya harus tertunda. Sebab, sampai saat ini Oka masih mempertimbangkan status ajan Asian Games untuk remaja itu. Demikian informasi terbarunya. Terima kasih.